Rahasia istana terlarang jelit sebelas. A'a iloci ampue, kau terlalu memuji diri bu ampue. Ha'a, ha'a, seiamah hidup aku si pengemis tua tak pernah memuji orang, hanya saja dalam keadaan kacau semacam ini aku harus mohon bantuan bagi umat-umat bulim yang menderita. Mendadak dengan nada rendah tambahnya, kedua orang tuamu telah menjadi suatu beban yang amat berat bagimu, Senbok Hang tidak nanti adu kekerasan dengan kau dia pasti akan menggunakan segala daya upaya untuk mencari tahu jejak kedua orang tuamu. Saudara siawaku si pengemis tua rela menggunakan sisa umurku untuk membantu dirimu, asalkan saja kau pun punya kepandayan untuk memikul tanggung jawab berarti ini, siawling dapat menangkap art lain daripada kata-kata tersebut, untuk beberapa saat lamanya ia bungkam dalam seribu bahasa. Sisi poa emas Seng Pah yang selama ini tidak ikut bicara, tiba-tiba menimbrungnya dari samping. Chai Hai telah mendapatkan suatu tempat terpencil yang mungkin bisa terlepas dari pengamatan Matumatisen Bok Hang, di mana tempat itu letaknya di tengah laut selatan dan merupakan sebuah pulau kosong yang dikelilingi oleh samudera luas bukan saja tempat aman bahkan pemandangan alam sangat indah. Seandainya Kiem Lan serta Gio Lan suka menemani kedua orang tua itu mengasingkan diri di sana, kemungkinan besar Seng Bok Hang tidak akan berhasil mengejar mereka. Titik. Tidak bisa jadi, seru Sun Putsia menyatakan ketidaksetujuannya. Penduduk yang berdiam di atas pulau kosong itu cuma beberapa puluh keluarga saja seandainya kedua orang tua itu tiba di atas pulau tersebut. Kedatangannya pasti akan menggemparkan seluruh pulau. Kabar berita ini lambat laun pasti akan tersiar juga ke daratan Tionggoan. Iseng Petermenung kemudian mengangge LK. Ucapan lociampua ada benarnya juga, kita harus mencari suatu tempat terpencil yang sama sekali tidak berpenghuni. Itu pun salah besar. Tempat yang harus kita cari adalah suatu tempat yang bisa melegakan hati saudara Siau, agar dengan demikian saudara Siau tak usah cabangkan pikirannya lagi untuk merisaukan persoalan itu. A.A.I. Siauling menghelana paspan yang sungguh tak nyana di kolong langit yang begitu luas. Ternyata aku Siauling telah menyusahkan kedua orang tuaku sehingga tiada tempat untuk berteduh. Tau aku kau tak usah sedih. Persoalan ini biar kita pikirkan perlahan-lahan saja, suatu saat kita pasti akan berhasil mendapatkan suatu tempat yang bisa melegakan hati Tau aku. Sementara pembicaraan itu sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda berkumandang datang. Cepat bersembunyi kebalik semak bisik sunputsia sambil meloncat ke sisi jalan tampaklah dua ekor kuda laksana kilat cepatnya meluncur datang ke arah Mirka berada. Terdengar orang yang berada di kuda sebelah depan mengomel, kita sudah melakukan perjalanan selama sehari semalam namun sedikit kabar pun belum ada, aku lihat kita pasti telah salah ambil jalan. Tong Heng. Legakan hatimu, jawab orang kedua. Ramalan sakti Siauling selamanya tak pernah salah, arah yang benar adalah sini. Seng pet yang bersembunyi di balik semak belukar segera berbisik kepada Siauling setelah mendengar ucapan tersebut. Tau aku bukankah suara ini adalah suara dari sumakan si peramal sakti dari lautan timur. HMM, memang mirip suaranya tapi biarlah mereka mendekat lebih jauh dulu baru kita bicarakan lagi. Kedua ekor kuda itu bergerak semakin dekat dengan tempat persembunyian beberapa orang itu ternyata orang yang berada di paling depan memang bukan layu adalah sumakan. Sedang orang kedua yang berada di belakang memanggul busur besar di punggungnya dengan sebuah karung penuh berisi anak panah tergantung di pinggang, dia bukan lain adalah si panah sakti yang menggetarkan jaga tonggoan hie adanya. Siauling segera meloncat keluar dari tempat persembunyiannya seraya berseru, Sumaheng, kau sedang mengejar siapa? Kemunculan Siauling secara mendadak itu mengejutkan hati sumakan buru-buru ia tarik tali les kuda ayah sehingga kuda yang sedang lari cepat segera berhenti. AHA, Siauling aku sedang mencari kau sahutnya sambil loncat turun dari pelana ia lari menghampiri si anak muda itu mencekal tangannya dan berseru. Kembali, OHA sungguh payah mencari kalian. Tidak menanti Siauling menjawab kembali ia berpaling ke arah tonggoan hie sambil berseru. Pongheng, bagaimana dengan ramalan sakti Sianute? Sungguh luar biasa sekali. Si pemanah sakti yang menggetarkan jaga itu pun meloncat turun dari atas kuda, berjalan ke arah Siauling dan berkata kembali setelah menjura dalam-dalam. Sejak Beco Piau Pacu menderita luka parah, ia telah menyanjung diri Siauling, katanya. Seandainya kita inginkan umat bulim lolos dari penjagalan sadis yang telah melanda sungai telaga saat ini, maka kita harus mengangkat Siauling sebagai pemimpin bulim. Bagaimana keadaan luka dari Be Piau Pacu Tukas Siauling dengan hati cemas? Walaupun lukanya amat parah, namun berkat pertolongan dari Bu Ye To Tiang itu Seng Chiang Bunjian dari Bu Tongpei, jiwanya berhasil diselamatkan. A-a-a-ai, orang budiman selalu dilindungi Tian, semoga kesehatannya lekas pulih kembali seperti sedia kalah. Siauling, apakah kau tidak berada sama-sama Tiong Chiw siang ku tanya sumakan? Sepasang pedagang dari Tiong Chiw berada di sini seru sengpat sambil membimbing Tukiu bangun berdiri. Bagus sekali, bagus lekali, teriak sumakan kegirangan, setelah memperhatikan Cui sekalian sehat walafiat Siauling pun dapat mempertanggungjawabkan diri kepada mereka. Mempertanggungjawabkan apa? Para Nghyong Ho Han sama-sama menguatirkan keselamatan kalian berdua sedang Siaul Tengotot bilang kalian sehat semua. Seandainya kamu berdua mendapat selaka, bukankah para Nghyong Ho Han yang ada di kolong langit akan mencertawakan ramalan dari aku orang si suma tidak cocok? Meski Siaul Tengotot tidak mati, namun luka tidak ringan. Mendadak Sengpet ringat kembali akan si pencuri sakti Sieng Wiyie, buru-buru tanyanya bagaimana keadaan dari pencuri tua itu? Luka yang diderita Sieng Heng rada enteng, ia sudah dapat bergerak seperti sedia kalah. Sekarang mereka berada di mana selasun put Sia sambil perlahan-lahan menampilkan diri, seraya turun dari kuda, serunya kepada Tukiu, Tuheng, silahkan naik ke atas kuda untuk melanjutkan perjalanan. Siaul Ling yang menyaksikan tingkah laku orang itu dalam hati merasa tercengang, pikirnya, ketika pertama kali aku berjumpa dengan orang ini sikapnya angkuh dan dingin, sedikit pun tidak pandang sebelah matuk kepada orang lain, mengapa sikapnya pada saat ini bisa berubah jadi begitu hangat dan ramah? Sungguh aneh. Terdengar Sieng Pet telah berseru, LDOJ, naiklah ke atas kuda setelah si tukang ramal mengalah kepada kita, tidak seharusnya kita tolak tawaran baiknya itu kalau begitu terpaksa aku harus merepotkan dirimu, kata Tukiu dingin sambil melangkah maju dengan langkah lebar. Tuheng sedang terluka, sudah sepantasnya kalau si Yau teberikan kuda ini kepadamu. Sinar Matu Sieng Pet perlahan-lahan beralih ke arah tonggoan hiai lain berkata pula. Tuheng, kami masih ada seorang nona yang menderita luka. Mana orangnya silahkan dianaik ke atas kuda. Nona Kim Lan Sieng Pet segera berseru. Bagaimanakah keadaan luka dari Giyok Lan apakah ia sanggup melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda? Berkat perawatan dari Sun Lo Chiam Pua, hawa murninya berhasil dipulihkan kembali dan luka yang ia derita pun berangsur sembuh kembali mungkin ia masih sanggup melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda. Bagus sekali cepatlah bawa dia kemari. Kim Lao mengiakan, sambil membopong Giyok Lan ia segera menaikkan saudaranya ke atas pelana kuda milik tonggoan hiai. Xiao Ling merasa tidak tenteram, sebetulnya ia ingin mengucapkan beberapa patah kata rasa terima kasihnya namun sebelum ia sempat berbicara terdengarlah sunputsia telah berseru, asal senbokbong berhasil melintasi jembatan gantung ini, dia pasti akan mengejar kita kembali, kita harus cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Baik, sahut sumakan, Xiao Te akan membawa jalan. Demikianlah seng peramal sakti dari lautan timur itu pun berangkat terlebul dahulu menuju ke arah depan disusul dengan seng pat serta yang lain. Di tengah perjalanan Xiao Ling menguceritakan kisah perjalanannya selama ini yang membuat sumakan serta tonggoan hiai jadi melongo dan terbelalak. Selesai mendengar kisah tersebut, tak tahan tonggoan hiai menghela nafas dan nenggumam, seorang senbokhang saja sudah cukup memusingkan kepala apalagi kini bertambah lagi dengan seorang Suhaik Ancu. A-A-A-I, kekalutan yang sedang berlangsung dalam dunia persilatan boleh dikata merupakan kejadian yang paling ruwet selama ratusan tahun belakangan ini. Telah lama aku dengar Buye Toti yang itu Seng Chiang Bunjian dari Partai Butong punya akal yang tajam, ujar Sun Putship. Seandainya dia dapat memperoleh satu kera di mana dapat memaksa Suhaik Ancu serta Senbok Hoa harus bertarung sendiri kemungkinan besar kita bisa mengirit banyak tenaga. Menurut pendapat Cai Hei, baik Senbok Hang maupun Suhaik Ancu semua merupakan manusia yang berakal panjang, rasanya tidak gampang untuk menghasut mereka agar melakukan pertarungan sendiri, kata Xiao Ling memberi pendapat. Bagaimana dengan ilmu silat yang dimiliki Suhaik Ancu itu tanya Sumakan. Kami tidak sempat bertarung dengan orang ini, jadi sulit untuk memberikan gambaran yang jelas. Aku si pengemis tua tahu sedikit mengerti tentang keadaan Xiao Yaupcu, orang yang bukan memiliki ilmu silat yang amat tinggi bahkan licik dan kejiluar bisa Suhaik Ancu bisa menarik manusia macam Xiao Yaupcu sebagai pembantu setianya, aku rasa dia pastilah bukan manusia sembarangan, baik Tong Goan Hie maupun Sumakan sama-sama tidak tahu akan asal-usul dari Xiao Yaupcu, maka untuk beberapa saat mereka tak tahu apa yang harus diucapkan. Tatkala Fajar mulai menyingsing, sampailah Xiao Ling sekalian di sebuah dusun kecil karena kesehatan Xiao Hu Jien yang tidak mengijankan terpaksa para jago harus beristirahat setengah harian di situ, kemudian menyewa sebuah kereta kuda untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini perjalanan dilakukan seharian penuh, menanti Seng Aurya telah lenyap di balik gunung sampailah mereka di tepi sebuah telaga. Xiao Heng, kata Sumakan. Buye Toti yang sekalian pada berkumpul di tepi pantai seberang telaga. Xiao Ling mendongak dan menatap ke depan, tampaklah olehnya sebuah bukit nan hijau mementang ke depan mata, pada kaki bukit secara samar-samar namsk sekelompok rumah gubuk. Sun Put Siapun diam-diam mengukur luas telaga itu, ia duga panjangnya ada dua li dengan luas beberapa li, maka ia lantas berkata, di sini tiada nampak untuk menyeberangi telaga ini, bagaimana caranya kita bisa ke tempat itu. Tak usah loo Chiampo'e risaukan tentang persoalan ini, sahutong Goan Hiye. Caihi segera akan suruh mereka kirim sebuah perau kemari. Tangan kiri mengambil gendewa, tangan kanan mempersiapkan sebatang anak panah bersuara dan sereet anak panah itu pun dilepas ke tengah udara. Beberapa saat kemudiau anak panah itu berdesir mebelah angkasa, dari permukaan telaga pun muncul sebuah sampan kecil yang perlahan-lahan bergerak mendekat. Sungguh cepat laju sampan kecil itu beberapa saat kemudian sampailah perau tadi di tepi pantai di mana para jago menanti. Seorang Tao Jin setengah baya yang menyoren pedang mendayung sampan, dengan ditemani seorang lelaki berbaju biru berdiri keren di ujung perau, dia bukan lain adalah Chang Yap Ching Seng Sute dari Buye Tao Tiang. Tidak menanti sampan berbenti, Chang Yap Ching segera loncat naik ke daratan lalu seraya menjurak ke arah Tong Goan Hiye serta sumakan serunya, merepotkan kalian berdua sinar matanya beralih ke atas tubuh sunputsia lalu menjurak dan menyapa, tak nyana loociampoe pun sudi mengunjungi tempat ini. Ehm, Suhengmu tak pernah mencampuri urusan dunia Kang Ou, aku pengemis tua pun tidak nyana kalau dalam peristiwa kali ini terpaksa ia harus terjunkan diri lagi ke dalam dunia Kang Ou. Meski gelar Suheng kami adalah Buye namun dia adalah seorang pendekar yang berjiwa besar. Pertama kali terjadi kegaduhan dalam bulim partai kami sudah terseret dalam kancah kekacauan tersebut, berkat kebijaksanaan serta kebesaran jiwa Suheng kamilah maka partai kami tidak tega melihat pertumpahan darah berlangsung terus. Kenapa? Siaulim, Gobiye, Cheng Xia serta partai-partai besar lainnya sama-sama berpeluk tangan belaka? Suheng kami telah mengutus seorang murid untuk menemui Siaulim Hang Tiang dalam surat mana telah dijelaskan pula bagaimana keadaan situasi dalam dunia persilatan dewasa ini utusan kami hingga kini belum kembali, jadi bagaimanakah sikap partai Siaulim masih belum bisa dikatakan? Ia merandek sejenak, kemudian tambahnya, Suheng kami telah menanti kehadiran Anda sekalian silahkan Cui semua naik ke atas perahu. Sunput Xia pun tidak sungkan-sungkan lagi, ia segera meloncat naik ke atas sampan. Changheng silahkan Anda menghantar Sunlo Ociampoe serta Siaup Tai Hiap sekalian menyeberang lebih dahulu, kami sekalian akan menanti di sini, terus sumakan. Kiranya sampan itu amat kecil sekali setelah Sunput Xia. Siauling serta Siaup Tai Jien suami istri ditambah pula dengan Kim Lan. Giyoklah naik ke atas perahu, di atas sampan itu sudah tiada tempat luang lagi. Chang Yap Ching mengangguk kepada Toti yang pendayung bisiknya, tinggallah kau di sini menemani mereka biar aku yang pegang kemudi. Walaupun usianya masih muda, namun kedudukan Fa dalam partai butong tinggi sekali. Toti Jien itu segera mengiakan dan meloncat naik ke atas daratan. Setelah Toti itu mendarat, Chang Yap Ching menggerakkan dayungnya perahu meluncur ke depan taksana kilat, dalam sekejap mati sampailah mereka di tepi pantai seberang. Tampaklah Bu Ye Toi Yang yang memelihara jenggot putih sepanjang dada dengan membawa LM Yang Chu telah menanti di tepi pantai. Siauling memutar biji matanya memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, ia temukan tempat itu merupakan sebidang tanah yang berbentuk setengah lingkaran, separuh menempel di bukit dan separuh lagi menempel telaga, pemandangan sangat indah dan amat mempesonakan sekali. Bu Ito Oti Yang rangkap tangannya menjurak ke arah sunput Sia, lalu ujarnya sambil tertawa, puluhan tahun lamanya Lociampu mengasingkan diri, tak nyana kali ini terseret kembali ke dalam kancah pembunuhan serta kekacauan dunia persilatan. Ha 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 ha, aku pengemis tua sudah tua dan pikun dalam keadaan loyo masih bisa menyumbangkan sedikit tenaga bagi keadilan buling, meski harus mati pun tidak menyesal. Siauling yang teringat kembali akan beli Bu Ye To Oti Yang di mana pernah membantu dirinya, buru-buru maju ke depan memberi hormat dan menyapa, Bu Ampua Siauling menghunjuk hormat kepada To Oti Yang. Siaw Tai Hiap kini kau telah menjadi orang yang paling dihormati oleh setiap umat buling, Pelinco beruntung telah kenal dirimu sejak dulu tak usah banyak adat. A-A-A-I, aku orang Siaw masih muda dan Tolol Budi serta kemampuan apa yang dimiliki pujian dari To Oti Yang malahan membuat Bu Ampua E jadi malu. Bu Ye To Oti Yang tersenyum ia menoleh memandang sekejap ke arah Imbiang Chu lalu berkata, J.T, wakililah Siaw Heng untuk menyambut para Nghiong. Sedang kepada Sun Put Sia, Seng ketua dari Bu Tong Pei ini berkata, Silahkan Anda berdua masuk ke dalam kamar untuk minum teh, kebetulan sekali Pinto sedang menjumpai suatu masalah yang amat menyulitkan pikiranku, Pinto ingin mohon petunjuk dari kalian berdua. Sementara itu tampak dua orang To Ojin setengah bayat tampil ke depan menyambut kedatangan Siaw Tai Jien suami istri, Kiem Lan serta Gio Lan untuk diantar masuk ke salah satu gubuk. Sedangkan Siaw Ling serta Sun Put Sia mengikuti di belakang Bu Ye To Oti Yang masuk ke dalam gubuk yang lain. Perabot dalam gubuk itu amat sederhana sekali, kecuali sebuah dipan, sebuah meja hanya tampak beberapa buah kursi bambu belaka, meski demikian keadaan ruangan itu amat bersih. Seorang To Osu cilik berwajah cakep segera munculkan diri Uutn, menghidangkan air teh. Sun Put Sia adalah seorang jago tua yang sudah lama mencicipi asam garam, Namun begitu ataknya tetap berangasan terdengar ia berseru dengan nada gelisah. To Oti Yang, persoalan apa yang sedang kau hadapi cepat utarakan, aku si pengemis tua sudah tidak sabar menunggu lagi. Bu Ye To Oti Yang tidak langsung menjawab, ia ulapkan tangannya mengundurkan To Osu citik tadat kemudian mengunci pintu ruangan rapat-rapat. Menyaksikan tingkah lakm To Osu tua tersebut, dalam hati Sun Put Sia merasa tercengang, pikirnya, A-a-a-a-a tanda seru kalau dilihat tingkah laku sehidung korban ini, rupanya persoalan yang terjadi amat rahasia sekali. Sementara itu terdengar Bu Ye To Oti Yang menghela nafas ringan lalu berkata, Peristiwa ini berlangsung amat mendadak sehingga pintu sendiri pun dibikin kebingungan setengah menti. Seandainya hari ini Siaw Tai Hiap tidak datang mungkin malam nanti di tempat ini bakai terjadi suatu pertumpahan darah yang mengerikan. Apakah peristiwa tersebut ada sangkut pautnya dengan boampu tanya Siaw Ling tercengang. Sedikit pun tidak salah, orang itu datang kemari dengan maksud mencari Siaw Tai Hiap. Siapakah orang itu? Pak Tian Chun Chu dari Istana Es. Apa gembong iblis tua itu pun telah hadir di atas daratan Tionggoan selasun put Sia dengan wajah berubah. Benar, kini ia benda kurang lebih 10 li di sekitar sini. Meskipun iblis tersebut berdiam jauh di istana es yang terletak di lautan utara yang jarang sekali mengunjungi daratan Tionggoan, namun beritanya amat tajam sekali, terhadap situasi bulim yang sedang berlangsung dewasa ini ia tahu bagaikan melihat jari tangan sendiri. Apakah gembong iblis itu telah bersekongkol dengan Senbok Hang untuk menciptakan badai pembunuh berdarah di atas daratan Tionggoan selaseng pengemis? Dengau cepat Bu Ye To Tiang menggeleng. Pak Tian Chu Chu adalah seorang jago yang tinggi hati, mana ia sudi bersekongkol dengan manusia sebansa Senbok Hang lagi pula selama ini ia tidak punya ambiaya untuk merajai bulim. Kalau begitu ia datang kemari khusus untuk mencari Satroi dengan Siaw Ling pribadi? Sedikit pun tidak salah. Sinar Matu, to'o su tua dari Butong Pei ini perlahan-lahan menatap wajah Siaw Ling, lalu sambungnya. Siaw Ta'ai Tayep, harap kau jangan marah. Meski Pinto sendiri pun sadar bahwa di balik perisi tiwa ini pasti telah terjadi salah paham, namun bagaimana juga aku harus terangkan duduknya perkara. Silahkan Lu Chiampo Yee utarakan kata-katamu, Bu Ampoye akan mendengar kea dengan seksama. Apakah Siaw Ta'ai Hiap kenal dengan putri kesayangan dari Pak Tian Chun Chu? Pernah ketemu dua kali. Kalau begitu, meski peristiwa ini terjadi karena salah paham namun sama sekali bukan isapan jempol belaka? Sebenarnya apa yang telah terjadi harap Lu Chiampo terangkan dengan jelas. Kemarin malam secara tiba-tiba Pak Tian Chun Chu muncul di tempat ini seorang diri, setelah menyeberangi telaga ia langsung menyerbu ke dalam gubuk. Piyuto yang sudah lama mendengar akan nama besarnya dan sadar pula sampai di manakah Tarafil Musila yang dimiliki, segera menyambut kedatangannya dengan segala tata cara, siapa tahu ia tidak menggubris diri pincel bahkan langsung mencari tahu jejak dari Siaw Ta'ai Hiap. Lalu bagaimana jawab Totiang? Menyaksikan wajahnya penuh kegusaran, Piyuto segera menjawab tidak tahu tetapi ia tidak percaya dengan perkataan Piyuto. Sebelum meninggalkan tempat ini ia telah mengancam kepada Piyuto agar menemukan Siaw Ta'ai Hiap sebelum tengah malam nanti. Kalau sampai saatnya Piyuto tidak berhasil mencari tahu jejak Siaw Ta'ai Hiap, maka ia hendak membasmi seluruh anggota perguruan Bu Topei kami. Mengapa? Dia bilang Siaw Ta'ai Hiap telah tak melarikan putrinya. Apa alasannya ia menuduh demikian sepasang alis si anak muda itu langsung berkerut, sinar tajam memancar kelu air dari matanya. Piyuto tahu bahwa di balik peristiwa ini pasti telah terjadi kesalahan paham, namun Pak Tiyo Chosacu tidak mau menerangkan lebih jauh, dengan penuh kegusaran ia segera berlalu. Aha, mungkin gembong iblis itu memang sengaja hendak mencari Satroni, kata Sunput Sia, selama beberapa hari ini aku si pengemis tua selalu berada di samping Siaw Heng belum pernah kami berjumpa dengan putrinya Pak Tiyan Choncu. Mengenai peristiwa ini sudah berulang kali pincah putar otak pintu merasa yakin pasti ada rahasia lain yang terkandung di balik kejadian ini, sinar metu, toosu itu beralih ke atas wajah Siaw Ling kemudian menambahkan. Dewasa ini dalam dunia persilatan telah muncul dua orang Siaw Ling. Sedikit pun tidak salah mendadak Sunput Sia menjerit sambil loncat bangun. Perbuatan ini pasti hasil karya dari Siaw Ling gadugan itu. Sebaliknya Siaw Ling menghela nafas panjang. Sebelum duduknya perkara dibikin jelas, janganlah kita menuduh Lem Giok Tong dengan tuduhan yang bukan-bukan. Sudahlah tak usah dibicarakan lagi, tunggu saja hasil perjumpaanku dengan Pak Tiyan Guucu nanti malam. Kalian dilihat dari situasi saat ini, rasanya karya itu memang paling cepat, sampai waktunya yayarlah Pinto serta Sunlo Ociampoe menemani kau untuk berjampa dengan dia, dengan begitu seandainya sampai terjadi pertarungan kami pun bisa memberi bantuan. Jejak Boampoe tiada yang dirahasiakan. Boampoe tidak takut dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Walaupun begitu, namun Pak Tiyan Guucu adalah seorang manusia yang beratak tinggi hati, aku takut kalau ia tak sudi mendengarkan penjelasanmu. Kalau ia memaksa terus apa boleh buat terpaksa akan kulayani kemauannya sampai dimanapun. Dari mulut orang, Bu Ye Toh Tiang pernah mendengar tentang kegagahan Siaw Ling dikala ia bertempur melawan orang kerang dari perkampenugan Pek Hoa Saucung, meski demikian melihat usianya yang masih muda Toh Osu itu merasa ragu-ragu akau kemampuannya untuk melawan paktian Bu Ucu, sebenarnya ia ingin mengucapkan beberapa patah kata nasihat, tapi secara mendadak pintu terbuka, dua Toh Osu cilik penjaga pintu pun melangkah masuk ke dalam ruangan sambil melapor. Jiasu Siok beserta para jago telah tiba, mereka menanti di luar ruangan. Oh 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 Cui sekalian silahkan masuk buru-buru Bu Ye Toh Tiang bangun berdiri dan menyambut ke depan pintu. Dipimpin oleh Seng Pah yang berjalan paling depan, Tukyu. Tong Goan Hie, Sumakan, Chang Yap Ching serta Im Yang Chu segera melangkah masuk ke dalam ruangan. Toh Osu cilik muncul lu untuk menghidangkan air teh, dan para jago pun sama-sama ambil tempat duduknya masing-masing. Menanti suasana menjadi sunyi kembali. Sumakan segera menjura dan berkata sambil tertawa, Toh Tiang, berkat ilmu meramalku yang tepat. Akhirnya Siaw Teh berhasil menemukan Siaw Tai Hiap sekalian, Chai He rasa Toh Tiang tentu tidak merasa kecewa bukan? Merepotkan diri Sumah Heng. Sinar Matu, Toh Osu Tua ini beralih ke arah Tukyu, lalu tambahnya, bagaimana keadaan luka Tuheng? Apakah perlu beristirahat sejenak di ruang belakang? Tidak usah, Chai He masih sanggup mempertahankan diri. Wajah orang ini rupanya selalu dingin terus kendati berbicara dengan siapapun terutama sekali nada suaranya bukan saja dingin bahkan ketus dan tidak enak. Didengar hal ini membuat setiap pendengar merasakan hatinya dijeri dan tidak enak. Bu Ito Tiang tidak tersinggung akan sikap orang itu ia malah tersenyum. Pinton memilih tempat ini sebagai markas, tujuannya tidak lain adalah dikarenakan tempat ini tidak mudah diserang musuh secara menggelap dengan ketajaman pendengaran Senbok Hang yang sudah terkenal di seluruh kolok langit. Mungkin saja pada saat ini ia sudah tahu tempat kita berada, seandainya ia ada maksud mencari Satroni dengan kita orang mungkin di dalam 2-3 hari ini ia bakal datang membawa para jago. Ia merandek sejenak untuk tukar napas, lalu ujarnya, Cui sekalian datang dari tempat jauh, Pinto rasa perut kalian tentu sudah keroncongan bukan silahkan bersantap lebih dahulu. Kemudian Pinto akan mengantar Cui sekalian beristirahat di kamar penginapan dengan demikian. Seandainya Senbok Hang muncul di sini dengan membawa para jagonya, kita pun sudah mempunyai semangat baru untuk berdual mati-matian dengan dirinya. Berbicara sampai di situ, tampak 2 orang tooyen setengah baya masuk ke dalam gubuk sambil berkata, Silahkan Cui sekalian bersantap di kamar makan. Begitulah, di bawah petunjuk 2 orang tooyen setengah baya itu para jago pindah ke dalam gubuk yang lain untuk bersantap, di sana sayur serta arak telah tersedia, pada meja sebelah dalam dihidangkan ikan, daging, ayam dan bebek sedang di meja sebelah luar tersedia beberapa piring sayur yang bebas dari barang berjiwa. Kiranya Bu Ye Too Tiang serta Im Yang Chu adalah anak murid kaum beribadat mirka semua pantang makan barang berjiwa. Selesal bersantap, di bawah petunjuk beberapa tooyen para jago ampun pergi beristirahat. Semula tempat itu berdiam beberapa puluh keluarga nelayan serta pemburu namun setelah Bu Ye Too Tiang memilih tempat itu sebagai markas besar dalam perlawanannya menentang pengaruh perkampungan Pek Hoa San Chung, Too Su Tua ini telah membeli daerah sana dengan harga yang tinggi sebab ia tidak ingin menyaksikan penduduk yang tak bersalah itu ikut menjadi korban atas keganasan orang-orang bulem. Xiao Ling berdiam di sebelah timur orang Tuan Fa, menyaksikan putra kesayangan mereka telah menjadi pemimpin Bu Eng, kedua orang tua itu mengerti bahwa tak mungkin bisa menasehati lagi putannya untuk mengundurkan diri dari pertikaian Bu Eng, mereka pun membungkam dalam seribu bahasa. Meski demikian Xiao Hu Jien yang sangat menyayangi putranya setiap hari, setiap malam selalu menghawatirkan keselamatan Xiao Ling, beberapa kali ia hendak menasehati putranya ini untuk mengundurkan diri dari dunia persilatan serta mencari tempat yang sunyi untuk hidup dengan perdamaian, namun setiap kali selalu dicegah oleh Xiao Tai Jien. Malam itu ketika kentongan kedua telah tiba diam-diam si Chuliak bangun dari tidurnya setelah beristirahat setengah harian semangat maupun tenaganya telah pulih kembali. Tatkala ia lihat kamar orang tuanya masih terang benderang oleh lampu, dalam hati segera pikirnya, aku Xiao Ling telah menyusahkan orang tua usia mereka sudah lanjut namun harus melakukan perjalanan jauh karena aku. A.A.A.A.I. sungguh kasihan mereka ini, sudah tengah malam begini pun mereka belum tidur, berpikir demikian tanpa terasa kakinya melangkah ke arah puntu, belum sempat tiam ingat, pintu tiba-tiba terdengar suara ibunya berkumandang keluar dari ruangan. A.A.A.I. semula aku mengharapkan putraku hidup sebagai petani dan melewakan masa hidupnya dengan penuh kedamaian, justru karena Ling Jie terlalu pandai akhirnya beginilah jadinya, banyak persoalan menimpa dirinya, membuat aku siang malam harus menghawatirkan keselamatan jiwanya. Suara ibunya penuh mengandung rasa sayang dan cinta kasih membuat siang ling yang mendengar mengucurkan air mata. Sudahlah, tak usah kau pikirkan lagi, suara siang tai jien segera menyembung. Seandainya Ling Jie benar-benar hidup di dunia sebagai petani, mungkin kau akan mengatakan dia tidak becus, sekalipun kita harus menderita selama dalam perjalanan namun banyak pengetahuan serta pengalaman yang kita dapatkan, gunungan hijau, telaganan jernih serta bintang dan rembulan yang tersebar di angkasa benar-benar merupakan pengalaman yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Sebagai ayah, kau sama sekali tidak memikirkan tentang keselamatan putra sendiri, tegus yau hujian dengan gusar, setiap hari ia bergelimpangan di antara sambaran golok dan tombak, kau harus tahu golok dan tombak tiada bermata seandainya ia sampai terluka di tangan musuh, bagaimana jadinya? Nanti, haa, haa, tentang soal ini, tak usahlah kau khawatirkan, sudah kulihat sendiri betapa lihainya kepandayan silat yang ia milik, sekalipun adalah seratus ribu orang pasukan berkuda dan hujan panah yang melanda jagat tidak nanti tubuhnya berhasil dilukai, coba kau lihat, usianya masih muda belian namun ia dihormati oleh para jaga para nghiong hoohan yang ada di dalam BNLM, betapa terhormat kedudukannya saat ini, sebagai ayah aku merasa amat bangga mempunyai putra macam begini. Oh, bagus-bagus sekali, pandai benar kau puji perbuatannya itu, tidak aneh kalau wataknya begitu liar dan kasar, kau sebagai ayahnya pun begini. Andai kata Lengjiye tidak mempelajari serangkaian ilmu silat yang begitu sakti, dapatkah ia hidup hingga detik ini masih sukar diramal kau tentu masih ingat bukan akan perkataan yang ku sampaikan kepada mu dahulu, ia mengidap penyakit aneh sampai-sampai tabib kenama ampun dibikin kewalahan oleh sakitnya itu, paling banter ia cuma hidup sampai usia 20 tahun, karena itulah aku punya rencana, untuk membawa ia pesiar kemana-mana setelah usianya genap mencapai angka 10, agar tidak kecewa ia hidup di dunial. Sekalipun begitu, keadaan dahulu dan keadaan saat ini jauh berbeda, kini penyakit aneh yang diderita Lengjiye telah sembuh, apakah kau ngotot hendak mengatakan hawa ia masih mengidap penyakit aneh? Lengjiye pun sudah lama mati karena penyakit anehnya yang diderita. Lengjiye yang ada sekarang bukanlah Lengjiye milik kita lagi. Aku yang melahirkan dia dan aku pula yang membesarkan dia, kalau bukan milikku milik siapa lagi tuju? Haa, 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 Lengjiye yang kumiliki saat ini merupakan bintang penolong bagi umat buling, mati hidup beribu-ribu orang terletak di atas bahunya, seandainya Hujien tetap berhati egois dan memaksa Lengjiye untuk membuang kedudukannya sekarang dan masuk desa hidup sebagai petani, sebagai anak yang berbakti Lengjiye pasti akan mengikuti permintaanmu itu, akhirnya kita memang mendapatkan kembali Lengjiye tapi umat buling jadi menderita, berapa banyak ayah ibu bakal kehilangan putra kesayangan mereka, berapa banyak kaum istri yang bakal kehilangan suaminya dan berapa banyak anak yang bakal kehilangan orang tuanya. Aaai usia Lengjiye belum mencapai yang kedua pun, begitu pentingkah dirinya bagi keselamatan umat manusia. Sekalipun usianya masih sangat muda, namun kepandaian silat yang dimilikinya telah mencapai pada puncak kesempurnaan, saat ini dia boleh dibilang terhitung sebagai jagoan Lengjiye. Meskipun pertumpahan darah yang berlangsung kini menyangkut soal dendam sakit hati serta balas-membalas antara umat bulim sendiri, tapi akibat yang timbul karena pertumpahan darah ini kemungkinan besar akan menyeret pula para penduduk untuk ikut menderita, Apakah kau cuma memikirkan keselamatan putramu belaka dan mengabaikan keselamatan orang lain seandainya jalan pikiranmu tetap begitu? Aaai apakah kau tidak merasa terlalu mementingkan diri sendiri? Siaweling yang mencuri dengar pembicaraan orang tuanya di luar jendela merasakan darah panasnya bergelora di dalam dada, Semangatnya timbul kembali, tanpa pikir panjang ia segera putar badan dan menuju ke ruang tinggal B.O.W.T.O. Tiang Sementara itu B.O.W.T.O. Tiang serta Sun Putsia telah menanti kedatangannya di luar ruangan, menyaksikan si anak muda itu muncul mereka segera maju menyambut. B.O.M.P.O. telah datang terlambat. Harap C.O.M.P.O.E. berdua delapan uka memaafkan bisiknya lirih. Tepat sekali kedatanganmu saat ini, sahut Sun Putsia sambil memandang cuaca. Persoalan mengenai paktian Cuncu tidak ingin Pintu sebarkan hingga diketahui para jago, kata B.O.W.T.O. Tiang pula. Oleh sebab itu Pintu hanya mengajak Sun Heng seorang belaka untuk menemani Siawetai Hiap, di samping itu ada baiknya kita temui gembong iblis itu di pantai seberang saja, dengan begitu seandainya sampai terjadi pertempuran tidak sampai mengejutkan para jago. Ucapan L.O.C.Y.M.P.O.E. tepat sekali ketika mereka tiba di tepi telaga, Chang Yak Ching dengan pakaian ringkas serta pedang tersoran telah menanti di atas sampan. Dari mana kau bisa tahu tegur Bu Yot To Tiang dengan alis berkerut? Harap Su Heng suka memaafkan buru-buru Chang Yak Ching menjura. Sun Put Sia tertawa. Menurut pengelihatan aku si pengemis tua, di kemudian hari sutemu ini bakal mengangkat nama partai Butong kalian. Biarkan yah dia ikut untuk menambah pengetahuan. HMMM kalau, bukan Sun Lo Chiampo yang mintakan ampun, saat ini juga kau sudah pasti telah kuusir dari atas sampan, Chang Yak Ching tersenyum. Terima kasih atas bantuan L.O.C.Y.M.P.O.E. katanya sambil menjurah ke arah si pengemis. Sudah, tak usah banyak ada tayuh cepat berangkat. Chang Yak Ching mengambil dayung lalu berseru kepada Bu Yot To Tiang, biarlah Sian Uta yang pegang kemudi, Nurit Yang Su Heng tugaskan pegang kemudi tadi telah Sia Uta perintahkan pulang. Dengan kekuatan lengannya, sekali dayung sampan kecil itu pun meluncur ke tengah telaga laksana, kilat. Awan hitam menutupi seluruh jagat, menutupi pula sinar rembulan serta bintang yang tersebar di angkasa, permukaan telaga tampak gelap gulita sekali. Dengan sepasang metu yang tajam Bu Yot To Tiang menatap ke permukaan telaga lalu lambat-lambat berkata, kita harus lebih berhati-hati, seandainya paktian cuncu datang lebih pagi dari kita dan langsung menerjang ke markas kita. Aai, entah bagaimana akibatnya. Sementara pembicaraan berlangsung, mendadak tampak sebuah sampan kecil meluncur datang dengan cepatnya. Orang yang berada di atas sampan itu bukankah paktian cuncu ujar sunput siya. Tidak menunggu perintah dari Bu Yot To Tiang, Chang Yap Ching segera putar kemudi dan mendayang sampan mereka menyongsong kedatangan orang itu. Dalam sekejap metu kedua belah pihak telah berpapasan, Chang Yap Ching putar kemudi, sampannya diputar sedemikian rupa sehingga menghalangi jalan pergi dari sampan kecil itu. Bu Yot To Tiang yang berada di ujung perahu segera menjura sambil menyapa, apakah Anda adalah paktian cuncu? Sedikit pun tidak salah, memang lohu adanya. Dari atas sampan tadi perlahan-lahan bangun berdiri seorang kakek tua berbaju hijau bertopi kecil. Kiranya di atas sampan kecil orang itu dipasang sebuah kursi malas, dan si kakek tadi pun berbaring di atas kursi malas tadi. Ahm, paktian cuncu pandai benar mencari kesenangan, pikir sunput dia di dalam hati. Di atas sampan kecil macam itu pun ia pasang sebuah kursi malas. Dalam pada itu siyauling telah memperhatikan diri paktian cuncu. Ia saksikan di atas sampan itu kecuali dia seorang hanya seorang lelaki kekari yang pegang kemudi. Dalam hati ia merasa tercengang, segera katanya, selamanya orang ini selalu pergi dengan pengawal yang banyak, mengapa pada malam ini ia datang seorang diri? Sungguh mengherankan. Terdengar Bu Ye To'oti yang sambil tertawa telah menegur. Saat ini kentongan ketiga belum tibar sungguh pagi benar kedatangan cuncu. Apakah To'oti yang sudah menemukan diri siyauling bukannya menjawab si rasul dari langit utara malah bertanya. Sungguh beruntung sekali Pinto tak sampai mengecewakan hati cuncu, cuma saja. Cahilah manusia yang bernama siyauling, entah cuncu ada urusan apa mencari aku tuh. Kasih anak muda itu tidak menunggu sampai Bu Ye To'oti yang menyelesaikan kata-katanya. Eham sejak tadi lohu sudah menduga akan dirimu, ternyata dugaanku tidak salah. Sinar matanya perlahan-lahan beralih ke atas tubuh sunput siya dan menambahkan. Bukankah kau adalah sunput siya tiang eloo dari perkampungan Kepang? Haa, haa, tidak salah, memang aku si pengemis tua adanya. Sudah lama lohu mendengar akan nama harumu, sungguh beruntung malam ini kita dapat saling berjumpa. Terima kasih titik terima kasih. Perlahan-lahan sinar mata paktian cuncu beralih kembali ke atas wajah siyauling. Sekarang siyauling berada di mana ia minegur. Kemana perginya putrimu, dari mana caiha bisa tahu dengan seksama, seandainya nama caiha yang ternoda hal ini masih mendingan. Seandainya nama putrimulah yang ternoda, aaai, bagi dia kejadian ini beuar benar merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan hati. HMMM. Kalau bukan kau yang menculiknya lalu kemana perginya putriku? Dari mana caiha bisa tahu? Apakah kau sungguh? Sungguh tidak tahu. Tegur paktian cuncu kembali setelah berpikir sejenak. Tentu sungguh, apakah caiha sudi mengajak kau bergurau dalam menanggapi persoalan ini? Pak Tiancu rujucu termenung dan berpikir sebentar, kemudian ia berkata kembali, Perdulikau atau bukan yang, menculik putriku, selama putriku belum munculkan diri aku tetap menuduh kaulah yang melarikan. Coancu, perkataanmu sama sekali tidak tahan aturan sebenarnya apa maksudmu? Haa, 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 di kolong langit dewasa ini, masih ada beberapa banyak manusia yang pantas mesebicarakan soal cengli dengan diri lokohu. Lalu menurut maksud Coancu, kau hendak menghukum aku orang sisiau dengan kera apa? Sisnak muda ini sadar bahwa kepandaian silat yang dimiliki orang ini sangat lihai, Dalam situasi yang serba kalut dan kacau macam ini ia tidak ingin menanam bibit permusuhan lagi dengan orang banyak. Oleh sebab itulah kendati dalam hati ia merasa sangat mendongkol hingga sukar ditahan namun ia berusaha keras untuk tetap bersabar. Loohu hendak membawa kau pergi dari sini, kata Pak Tiancu lagi. Putri Mutil pergi, sekalipun aku dibawa pergi pun percuma, seru siauling dengan nada tertegun. Loohu punya akal bagus. Seandainya akalmu iten dapat membantu untuk mencari kembali putrimu, dengan senang hati aku orang sisiau akan membantu, Tapi dapatkah Cunceen jelaskan dahulu bagaimanakah rencanamu itu agar Caihe pun bisa pertimbangkan dengan seksama? Putri ku pergi meninggalkan rumah sebabnya bukan lain adalah karena hendak mencari kau, Asal Loohu bawa pergi dirimu kemudian mengumumkan kepada dunia bahwasannya Loohu berhasil menangkap siauling dalam sebulan kau akan kuhukum mati. Demi menolong jiwamu sebelum batas waktu sebulan habis putri ku tentu akan pulang ke rumah. Hehehe, suatu akal yang sangat bagus, jengek sunputsya sambil tertawa dingin, hanya saja ada satu hal yang aku rasa kurang bagus. Bagaimana yang kurang bagus? Seandainya putrimu terlambat mendengar berita itu sehingga pulang lebih dari sebulan atau seandainya setelah mendengar kabar itu tapi tetap tak mau kembali, Bagaimana tindakan cuncu terhadap diri siauling? Seandainya tiada permohonan dari putri ku, setiap perkataan yang telah Loohu utarakan tidak akan kurubah kembali. Ia merandek terjenak, kemudian terusnya, maksud tujuan Loohu dalam perjalananku ke daratan Tionggoan kali ini bukan lain adalah hendak mencari tahu di manakah kunci istana terlarang tersimpan, siapa sangka putri ku meninggalkan rumah tanpa pamit sehingga mengakibatkan pikiran Loohu. Kalut dan hati jadi sedih karena persoalan ini pula terpaksa masalah istana terlarang harus ku kesampingkan terlebih dulu. Jadi maksud cuncu, seandainya dalam satu bulan kau tidak berhasil juga menemukan putrimu maka kau benar-benar akan menghukum mati diri siauling? Sedikit pun tidak salah, oleh sebab itulah Loohu tidak mengerti bagian manakah yang kau maksudkan tidak bagus. Mendengar perkataan itu, darah panas dalam rongga dada siauling kontan bergolak begitu hebatnya sampai sukar ditahan lagi, segera serunya, ada satu masalah mungkin cuncu telah lupa untuk memikir katnja. Persoalan apa? Cuncu lupa bahwa aku siauling tidak nanti sudi menyerah kalah dengan begitu saja. Heee, 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 masa kau berani bergebrak melawan Loohu? Kenapa tidak berani? Bagaimana kalau di atas sampan kecil ini juga teriak paktian cuncu marah? Mendengar tantangan itu siauling segera berpikir dalam hati, ia sudah lama berdiam di istana es yang terletak di samudera sebelah utara, kepandainya bermain dalam air tentu lihai sekali, aku tak boleh melayani tantangannya di atas tampan. Berpikir akan hal itu, ia tahan hawa amarahnya dan berkata, tempat ini terlalu kecil lagi sempit, apabila cuncu ingin berdual lebih baik mencari tempat yang lebih luas saja. Baiklah ia ulapkan tangannya dan sampan kecil itu pun segera meluncur lebih dahulu ke arah pantai. Sunput sia melirlek sekejap ke arah. Bu Yee Toi Yang lalu berkata, ditinjau dari situasi yang terbentang di depan mati saat ini, rupanya perdamaian tak bisa diharapkan lagi Bu Yee Toi Yang mengangguk mendadak tangan kirinya menekan ke bawah sehingga perahu sampan itu bergerak lambat menunggu paktian cuncu sudah pergi jauh ia baru berbisik kepada Xiao Ling. Xiao Tai Hiap kepandain silat yang dimiliki paktian cuncu lihai sekali, benarkah Xiao Tai Hiap hendak bertempur melawan dirinya? Urusan sudah mendesak himpga mencapai puncaknya, meski Bu Ampua tidak ingin bertempur pun tak bisa. Kalau begitu kita layani saja dirinya secara bergilir, pertarungan pertama serahkan saja kepada aku si pengemis tua, seandainya aku gagal untuk menangkan dirinya barulah saudara Xiao, turun tangan, dalam keadaan seperti ini kita tidak usah persoalkan peraturan Bu I.I.M. lagi, bila perlu Toi Yang pun sekalian turun tangan. Aku rasa care ini rada kurang bagus. Di mana letak kekurang bagusannya? Anak buah yang dimiliki paktian cuncu banyak sekali dan Cai Hiap pernah saksikan sendiri dengan mati kepalaku seandainya kita layani dia secara bergilir, kemungkinan besar kejadian ini akan mengundang anak buahnya untuk membantu dia, bukankah kejadian ini malah mendatangkan kerepotan bagi kita sendiri lebih baik biarlah Cai Hiap turun tangan seorang diri, baik menang maupun kalah jangan sampai menyeret orang lain sehingga terjerumus pula dalam masalah ini. Setelah aku si pengemis tua serta Bu Iye Toi Yang ikut campur dalam peristiwa yang tidak nanti kami akan biarkan paktian cuncu menggusur kau pergi dari sini. Seandainya kau menang dalam pertempuran kali ini tentu saja jauh lebih bagus, seandainya kau tidak beruntung dan kalah, maka aku si pengemis tua serta Bu Iye Toi Yang tidak nanti berpeluk tangan belaka dan dalam pertempuran selanjutnya pasti akan terjadi peristiwa berdarah yang mengerikan. Sementara mereka bercakap-cakap, sampan kecil itu telah tiba di tepi daratan. Dalam pada itu paktian cuncu telah menunggu di tepi daratan dengan wajah penuh tidak sabar tegurnya dingin, luas telasa ini paling banter cuma seratus tombak, meski perjalanan kalian lakukan lebih lambat pun tidak seharusnya hingga kini baru tiba. Xiaoling tidak menggubris, ia loncat naik ke atas daratan lalu berseru. Cuncu, silahkan mulai turun tangan. Waktu itu awan gelap yang menyelimuti angkasa telah buyar, rembulanan indah tergantung jauh di awang-awang memberikan cahaya yang redup di bumi, bintang bertaburan di seluruh angkasa. Pak Tiancu-cu mengamati sejenak wajah Xiaoling, kemudian tertawa hambar. Usiamu masih muda sungguh tak dinyana nyalimu benar-benar hebat sukai. Tak usah kau puji diriku, terdengar suara ujung baju tersampok angin, sunput Xia, Bu Ye To Tiang serta Cheng Yap Ching sama telah loncat ke atas daratan. Dipandangnya sekejap ketiga orang itu dengan sinar metu dingin, setelah itu ia menatap kembali wajah Xiaoling dan berkata, Cabut senjatamu. Cuncu, silahkan kau cabut keluar senjatamu sahut Xiaoling sambil cabut keluar pedangnya yang tersoren di atas punggang. Lohu akan layani dirimu dengan sepaseng telapak ini saja.